Kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dimana dari tim Ratu Adil ini Dia itu kali ini mau membahas mengenai Ciri-ciri pada kehidupan orang bodoh dan orang bijak Tentunya orang itu kan banyak sekali ya Dan karakternya beraneka ragam Ternyata ada juga orang yang termasuk orang bodoh Dan juga ada orang yang termasuk orang bijak Seperti apa karakter kehidupannya? Mari kita simak Yang pertama Orang bodoh itu mudah emosi Orang bodoh itu tipe orang yang mudah emosi Mudah terpancing Jadi emosinya masih meledak-ledak ya Ada apa-apa sedikit emosi Ada apa-apa sedikit emosi Itu tipe-tipe orang bodoh Sedangkan Orang yang bijak Mereka adalah orang yang bisa Mengendalikan emosi mereka Sehingga Emosionalnya itu stabil Enggak mudah emosi Lagi pula Kalau kita itu emosian Kalau kita emosian Emang dengan cara emosian kita Apakah itu bisa menyelesaikan masalah? Tidak Masalah yang diselesaikan dengan emosi Itu nanti akhirnya tidak akan selesai-selesai Tapi selesaikanlah masalah dengan kesabaran Lalu yang kedua Orang bodoh itu orangnya tergesa-gesa Kemrungsung Enggak sabaran Orang bodoh itu orangnya enggak sabaran Contohnya dia ingin jadi youtuber sukses Wah aku ingin jadi youtuber sukses Tapi aku mau yang instan Aku enggak mau berjuang terlalu lama Itu adalah orang bodoh Maunya yang instan-instan dan instan Dia tidak mau diproses Sedangkan orang yang bijaksana Dia adalah orang yang sabar Contohnya Wah saya mau jadi seorang youtuber Saya siap diproses di dunia youtube Dan saya percaya semuanya akan indah pada akhirnya The happy ending Jadi Jadi orang Yang bijak itu adalah orang yang sabar Dia sabar Menghadapi segala sesuatu Sedangkan orang yang bodoh itu adalah orang yang tergesa-gesa Lalu Yang ketiga Orang bodoh Omongannya itu enggak mutu Orang yang dominan bodoh Dia itu enggak mutu Omongannya kasar Omongannya enggak jelas Omongannya suka Omong-omong kotor Dia kalau Lihat seseorang itu mendukung Semangatin Omongannya itu berkualitas Lalu Yang keempat Cara hidupnya orang bodoh Itu adalah cara hidup yang tidak sehat Ternyata Ternyata cara hidupnya orang bodoh itu tidak sehat Orang bodoh memiliki cara hidup yang tidak sehat Contohnya Keseharian dia Hidup-hidup dia Itu hanya tidur Makan Nonton TV Main HP Nongkrong Pola hidupnya tidak sehat Sedangkan orang bijaksana Orang bijak itu pola hidupnya sehat Dia tidur secukupnya Dia bekerja Dia rajin Rajin bekerja Kalau dia punya kerjaan sampingan Dia juga bekerja sampingan Kalau dia sambil sekolah Sekolah juga Jadi orang bijak itu Orangnya itu pola hidupnya sehat Orang bijak pola hidupnya sehat Sedangkan orang bodoh pola hidupnya tidak sehat Orang bijak itu Pola hidupnya sehat Dia itu orangnya rajin Sedangkan orang bodoh pola hidupnya tidak sehat Lalu pola pikir Pola pikirnya orang bodoh itu masih mentah Orang bodoh itu pola pikirnya mentah Dia tidak memiliki pola pikir yang matang Sedangkan orang bijak Pola pikirnya matang Orang bodoh itu Orang bodoh itu Dia itu menganggap dirinya sudah benar Orang bodoh itu Menganggap kalau dia sudah benar Dia sudah bagus Orang bodoh itu menganggap dirinya itu Yang utama Orang bodoh itu seperti itu Sedangkan orang bijak Orang bijak dia mau Belajar dari siapapun Dan dia juga mau Belajar dari apapun Dimana orang bodoh ini memiliki pola pikir yang mentah Sedangkan orang bijak pola pikirnya matang Bukan hanya itu saja Ternyata Orang bodoh ini Dia itu tidak memiliki dampak bagi lingkungannya Tidak memiliki manfaat bagi lingkungan sekitarnya Orang bodoh itu kerjaannya Dia itu cuma tidur Makan Males-malesan Nonton TV Main game Nongkrong Tidak ada dampak bagi orang lain Tidak ada manfaat bagi orang lain Jadi dia ada atau dia tidak ada Tidak dianggap Itu orang bodoh Sedangkan orang bijak Orang bijak itu berdampak bagi lingkungan Orang bijak itu bermanfaat bagi sekitarnya Orang bijak Walaupun dia orang yang rajin Fokus pada hidupnya sendiri Tapi dia bermanfaat bagi orang lain Dia mau memberkati orang lain Dia mau membantu orang lain Mau menolong orang lain Dia berdampak Sehingga orang lain itu merasakan kehadiran dia Kehadiran orang bijak Ada dan tidak adanya Itu berbeda Ada rasa yang berbeda Lalu yang terakhir Itu adalah karakternya Ternyata karakter orang bodoh Itu tercelah Orang bodoh itu memiliki karakter yang tercelah Karakternya buruk Dia suka Mengomong kasar Mengomong kotor Dia suka berbuat yang negatif-negatif Itu adalah orang-orang bodoh Jadi hidupnya itu ada di dalam lingkaran dosa Hidupnya itu diselimuti oleh selimut dosa Sedangkan orang yang bijak Itu adalah orang dengan karakter yang terpuji Ini apa sih? Oh tak kira apa gitu Tidak ada Jadi karakternya itu terpuji Karakter orang bijak itu terpuji Sedangkan karakter orang bodoh itu tercelah Maka dari itu Anda Apakah Anda mau Jadi orang bodoh Atau mau jadi orang bijak Itu Adalah Pilihan Anda Ya kalau menurut saya Lebih baik jadi orang bijak Daripada orang bodoh Karena orang bodoh Dia akan mati Di dalam kebodohannya Sedangkan orang bijak Dia akan mendapatkan Hidup damai sejahtera Hidup yang kekal Karena Kebijakannya Karena bijaknya dia Terima kasih Karena sudah mau Tonton video ini Jangan lupa Like dan subscribe Channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya